Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ilham dari Jakarta Akhir-akhir ini kembali marak banyaknya boneka berbentuk manusia yang diperlakukan sebagaimana manusia sungguhan Bahkan ada beberapa orang terkenal pun dengan sengaja mengekspos hal tersebut Boneka itu biasanya disebut spiritual atau boneka yang diisi oleh arwah anak-anak yang sudah meninggal Boneka ini diperjual belikan dengan istilah diadopsi dan akan dirawat seperti anak manusia diberi makan, dimandikan, diberi pakaian oleh yang mengadopsi Berapa alasan mereka mengadopsi spiritual adalah sebagai media healing karena kesepian dan sebagainya Ada pula untuk mempermudah rezeki agar tenar yang jelas akan meningkatkan kualitas hidup jadi lebih baik lagi Itu yang mereka yakini dan merasakan setelah mengadopsi spiritual Dan harga boneka ini juga tidak murah Buya Bahkan bisa mencapai puluhan atau ratusan juta Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dalam Islam memperlakukan boneka seperti itu? Apakah itu merupakan penyimpangan agama atau bagaimana? Karena setahu saya hukum boneka untuk alat bermain anak-anak itu diperbolehkan Lalu bagaimana dengan fenomena spiritual itu? Terima kasih Bu Ya Yang pertama adalah Kita akan keluar daripada Kelompok atau agama yang meyakini hal tersebut Kita akan kembali kepada agama Islam saja Jadi mohon maaf Karena kita tidak ingin menodai keyakinan Maksudnya merendahkan atau menodai keyakinan Atau merendahkan Karena kita tidak tahu apakah ini sebuah keyakinan di agama tertentu Karena ada agama yang juga menyembah patung, menyembah berhala Bahkan menjadikan boneka sebagai sesembahan terpas dari itu Maka ini kami akan bicara dalam keluarga muslim Anda seorang muslim Anda seorang muslim Urusan boneka Bagi orang dewasa Tidak ada perbedaan pendapat Boneka dalam bentuk manusia Kalau anda di rumah punya untuk anda yang dewasa Kalau anda beli untuk yang dewasa tidak boleh Ada pun jika untuk anak-anak kecil disitu ada khilaf Untuk anak kecil ini masalah hukum boneka Itu adalah tanpa embel-embel spirit doll dan yang lainnya Hanya sekedar boneka Maka kalau seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya boneka Mohon lebih baik adalah sepeda motor Atau anting atau gelang Bukan boneka Agar semakin berkah Untuk tabungan Anda beriman kan? Jangan masalah Hidup ikut tren Kalau ikut tren ya trennya baginda nabi dong Jangan ikut trennya orang Masa dia memberi hadiah boneka saya ikut-ikutan Kan kita punya keimanan Punya prinsip Tapi jangan mencelah Kalau orang punya agama lainnya Ini kita harus waspada betul dalam hal semacam ini Tapi dalam islam anda bisa Merubah itu semuanya Jadi tidak diperkenankan Kalau anak kecil pun ada khilaf di dalamnya Baik Anak kecil boneka-boneka Sesuatu yang bentuk kayak binatang Maksudnya adalah sesuatu yang bernyawalah Binatang atau manusia Jika anak kecil ada khilaf di dalamnya Anak kecil Seorang ibu membelikan untuk anak kecilnya Seorang bapak membelikan anak kecilnya Bukan seorang bapak membelikan untuk istrinya Bukan Mohon difahami ini Dan mungkin ada di antara kita yang belum tahu Kan Allah maha pengampun Wahai hamba Allah Yang menjadi masalah adalah kesombongan kita Jika anda sudah tahu seperti ini Tinggal perlahan Tinggal dipotong saja Mungkin bentuk jadi bantal atau bagaimana Supaya tidak ada bentuk patungnya Tidak bentuk Binatang Atau sesuatu yang bernyawa Mudah Untuk tuwabat itu mudah Dan tidak boleh saling mencaci Mungkin anda melihat tetangga anda Saudara anda masih punya boneka mudika Sementara dia sudah dewasa Perlu diingatkan dengan perlahan Permasalahan kita kan bukan Permasalahan pembangkangan kepada syariat Permasalahan kita bukan Permasalahan nantang Allah Semuanya takut kepada Allah Insya Allah Semuanya insya Allah pengen masuk surga Allah Cuma permasalahan adalah Ketidaktahuan Jadi kalau orang tidak tahu Tidak perlu dicaci Tapi diberitahu Maka kami beritahu saat ini Beli yang lebih bermanfaat Baik ini adalah masalah Urusan boneka Kemudian masalah keyakinan-keyakinan Apakah bisa arti 6 roh dan sebagainya Kita ini punya iman Dari segi keimanan Tidak boleh kita meyakini yang demikian itu Boneka adalah boneka Orang meninggal dunia sudah punya urusan Di alam barzah Anak kecil dia akan diberi oleh Allah Kenikmatan di alam barzah Tidak ada seksa Tidak ada anak kecil jahat Kemudian masuk Menjadi roh jahat Tidak ada Yang ada adalah jin jahat Ada syaitan yang marit Syaitan yang marit Syaitan yang rocim Syaitan yang terputuk Itu yang ada Syaitan Atau jin-jin jahat Yang ada Ada pun roh bayi-bayi Kecil yang mati Sebelum akil balik Maka dia adalah Bayi-bayi yang dimuliakan Biarpun anaknya orang yang tidak beriman Tidak perlu dia harus masuk boneka-boneka itu Tidak ada keyakinan kita Ngapain masuk boneka-boneka itu Lebih enak dia di alam barzah sana Kemudian jika itu adalah Orang jahat meninggal dunia Ya dia harus menyelesaikan urusannya Di alam barzah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa enak saja Jalan-jalan ke boneka sana Tidak ada itu semuanya Dan itu bukan keyakinan dalam Islam Mungkin agama lain sana Ada masalah inkarnasi Dan seterusnya Adalah urusan agama lain Kita tidak boleh mencaci Yang jelas kita meyakini Agama kita Mohon maaf Mungkin dari Meyakini tentang inkarnasi Tentang karma Segala macam Ini adalah kami bicara Dalam lingkung agama kami Kami tidak mencaci agama anda Sebabnya kita Kita harus menghindari Permusuhan dan caci maki Kami hanya jelaskan Dalam agama kami Tidak ada Ruh akan punya tanggung jawab Kalau orang beriman Orang baik Orang mu'min Beriman Dia mendapatkan kenikmatan Di alam barzah Sebagian daripada Kenikmatan surga itu Kemudian kalau dia adalah Orang bermaksiat Akan diselesaikan dulu Dosa-dosanya Akan mendapatkan hukuman Di tempat tersebut Kalau orang beriman Setelah selesai mendapatkan kenikmatan Setelah itu Anak kecil tidak ada Dosa Tidak ada anak kecil dihukum Di neraka Allah tidak akan menghukum Tidak ada Anak kecil terseksa Cuman yang kami Tidak ada Anak kecil Terseksa Jahat Sebagainya Tidak ada Biarpun dia melakukan Kejahatan masa kecilnya Adalah tidak dianggap Dia harus dihentikan Harus dikasih peringatan Akan tetapi Kalau mati Selagi dia belum balik Tidak dihukum Selesai Kemudian hal lain lagi Ini adalah masalah Problem-problem Psikologi juga ada disini Kalau belum keimanan Sudah selesai Anda punya iman Tidak akan Anda masuk wilayah ini Ini problem-problem psikologi Beberapa waktu yang lalu Kita dengar Bahasanya tahun 2020 230 ribu Atau berapa ya Orang Indonesia Akan hijrah Ke planet Sebetulnya yang mendaftar Ada permasalahan dalam dirinya Masalah psikologi Dia merasa tidak nyaman Dengan pun huni bumi Dia tidak bisa baik Dengan tetangga Mungkin dia bentrok terus Dengan suami Dan sebagainya Dan istri Permasalahan pribadi Sehingga menjadikan dia itu Seolah-olah tidak ada harapan Dalam kepanikan mental itu Kepanikan Pemikiran Sekaligus bisa saja Dibarengi dengan Kekosongan hati Jadi ada Kekosongan hati Dari keimanan Ini babnya beda Mental yang terganggu Ini yang kita maksud Psikologi Ada fisik yang sakit Jadi orang dalam kepanikan Kadang-kadang tidak mengerti Bahasanya di luar itu Lebih membahayakan lagi Seperti paniknya Orang di saat berada Di badang mahsyar Suasana panas Orang-orang yang tidak beriman Di badang mahsyar itu Mengatakan Keluarkan kami dari badang mahsyar Ini biarpun masuk ke neraka Tidak apa-apa Tidak mengerti bahasanya Di dalam neraka Lebih berdih lagi Seandainya di mares Gimana cocok tanamnya Nanti Tapi bagaimana Cari duitnya gimana Makanya gimana Memperi geng hijrah ke mares Kemaresnya Kita hanya Senyum saja Mendengar yang demikian itu Ada yang mendaftar Apakah benar atau tidak benar Bahkan ada yang ngomong Saya pengen Sebetulnya ada Masalah-masalah psikologi Maka dari itu Kami himbuk Siapapun yang punya Di dalam neraka Permasalahan psikologi Mungkin dia merasa Tidak nyaman dengan orang Bisa jadi masalah hati yang kotor Yuk kita benah Bagaimana kita menumbuhkan Kecintaan Tidak perlu lagi pergi ke mares Jangan ke mares Ke kampung sebelah saja Tidak perlu Karena saya merasa nyaman di rumahku Dengan keindahan Di dalam diriku Ini Kemudian Masalah boneka Artinya Kalau untuk mencari Keindahan Orang normal Manusia normal Adalah keindahan Di saat dia benar-benar Bisa mendidik Seorang anak Biarpun bukan anaknya Ngadopsi ya Anak manusia dong Cuma ngadopsi dalam Islam Bukan harus dirubah nasabnya Ambil anaknya orang Di sana banyak Anaknya orang-orang fakir Di sana banyak Anak-anak ini Daripada kita harus Merawat boneka Berjumlah yang banyak Dengan biaya besar Mana ada pahala Di balik ini semuanya Ini membahayakan juga Kalau semua orang Gaya hidupnya begitu Mana yang ngurusi manusia nanti Kita perlu membangkitkan Dalam diri Setiap umat Ini adalah Rasa Kemanusiaan Rindu untuk menolong Rindu untuk berbagi Rawat anaknya Hamba-hamba Allah Mereka yang susah cari makan Kenakan baju yang layak Siapkan tempat yang bagus Bukan boneka Hai ahli iman Nah coba kalau ahli iman Kemudian juga yang Secara psikologi Sehat Saya miara Apa Saya mau merawat boneka Apa buahnya setelah itu Masalah keyakinan Tidak ada Keyakinan dia itu tidak ada Kita keyakinan Ini tidak ada Dalam iman Islam Tidak ada itu semuanya Tapi kalau rawat anak Dia akan tumbuh besar Kemudian dia Masya Allah Dia menjadi orang yang berguna Senangan kita Jadi bisa jadi Bisa jadi Itu adalah masalah-masalah psikologi Kalau masalah keimanan Ya orang yang tidak beriman Lain beda Masalah keimanan Jelas kalau ternyata Mempercaya yang demikian Ya keimanan yang kropos Cuma mungkin ada orang yang beriman Ternyata masih tiba-tiba Menyimpan yang demikian Itu sudah Bisa jadi dia itu Tidak merasa nyaman Karena ada gerakan juga Program apa Setuatu klub Tidak ingin punya anak Karena ada yang ingin bikin Sekarang ada lagi Menanti semakin marah Boneka Yang satu menyeru Agar tidak punya anak Hiburannya boneka Lalu mana generasi-generasi Yang beriman Kita hadirkan Itu adalah permasalahan Sangat pribadi Pada diri orang tersebut Karena dia mungkin Merasa tidak bisa nyaman Dengan manusia Maka dia dengan boneka Kalau dengan manusia Suka dibantah Karena dia belum pernah belajar Bersabar Saya tidak mau Omongan saya dibantah Saya tidak mau Tersakiti dengan bantahan orang Karena dia belum pernah Menata hati Maka saya ingin Berusaha dengan sesuatu Yang tidak bisa Membantah omongan saya Dan tidak bisa Marah kepada saya Siapakah itu Boneka Berarti dia lemah Psikologinya Karena dia tidak bisa Mencoba berinteraksi Dengan manusia Itu ternyata Irama keindahan Di saat ada orang Marah kepada kita Itu bagaimana Kita bisa Oh dia marah Kepada kita Sehingga kita bisa Menikmati Ternyata yang satu Tidak marah Kepada saya Nikmatnya orang Yang tidak marah Kemudian saya Melatih kesabaran Hidup di dunia Semacam itu Dan kita tidak akan Lepas dari orang Yang marah Kepada kita Menggoda kita Dan sebagainya Hendaknya orang Orang hebatnya Ini menyelesaikan Permasalah ini Saya harus punya Ilmu kebal Orang menyakiti saya Orang dolem kepada saya Saya punya ilmu kebal Bukan dengan boneka Wahai ahli iman Ada pun orang Yang punya keyakinan Masalah boneka Itu urusan mereka Orang yang di luar Agama Islam Kami hanya bicara Mohon maaf Yang di luar Islam Barangkali yang punya Keyakinan Kami tidak menyinggung Agama anda Keyakinan anda Kami hanya bicara Dengan saudara-saudara kami Kau muslimin Anda tidak perlu lagi Dengan urusan begitu Anda harus bercerita Tak punya anak Ini Nabi Ibrahim tadi Ayatnya Minta duriah Keturunan Bagi yang tidak diberi Olawah keturunan Bukan sebuah Kehindaan Siti Aisyah Mulia Adi Sorga Juga punya Tidak punya anak Tinggal bagaimana Anda Merawat Anak-anak Umat Nabi Muhammad Anda yang tidak punya anak Jangan berkecil hati Yang tidak punya anak Jangan berkecil hati Anda banyak rezeki Itu banyak umat Nabi Muhammad Anak-anak umat Nabi Muhammad Yang menuntut ilmu Yang hidup kekurangan Urusi mereka Bukan boneka Bagi anda Wahai Ahli Iman Bukan boneka Bagi anda Wahai Ahli Iman Anak-anak manusia Ini loh kemanusiaan Yang boleh dibangkitkan Kesadaran untuk menolong Untuk berjuang Demi kemanusiaan Ini yang perlu kita bangkitkan Semoga Allah Berikan petunjuk Jadi Ahli Iman Tidak usah berurusan Dengan yang demikian itu Tidak perlu Dan harus dibangun Keyakinan bahwasannya Tidak ada Israh roh-roh semacam itu Tidak boleh kita yakin Bahkan bahaya sekali Bahkan itu sangat Membahayakan Iman Bahkan bisa jadi Menjadi sebab kita keluar Dari wariah Iman Kuatkan keyakinan Dan juga kehidupan di akhirat nanti Semoga Allah memberikan kepada kita Kesuksesan di dunia akhirat Bahagia dunia akhirat Nuhibbukum filahi Kami cintai anda semua Kerana Allah Wallahu a'lam bis sawab Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!